ini keunggulan kapolaga hibrida buahnya luar biasa panen di luar musim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dan ke Green Channel dan kesempatan kali ini kita akan melakukan pemanenan kapolaga hibrida yang sudah siap panen ya ini yang kapolaga hibrida yang berbuah lebat sekali kita akan melakukan pemanenan-pemanenan kapolaga hibrida dan ini salah satu contoh kapolaga hibrida yang sudah siap panen dan kelebihan dari kapolaga hibrida juga buahnya sangat besar-besar sekali ya dalam satu rumpun ini bisa didapatkan sekitar kurang lebihnya satu kilo bisa lebih untuk cara panen sebelum kita petik harus dibersihkan dulu ya saya pemerintah untuk sebelum pemetikan supaya buahnya lebih terlihat dan cara pemanenannya lebih mudah jadi daun-daun kering ini kita bersihkan kali ini kita akan mencoba dalam satu rumpun ini mendapatkan berapa kilo atau kisaran berapa kita akan coba memetiknya satu rumpun ada berapa banyak untuk kapolaga hibrida yang berbuah lebat seperti ini Hai pemirsa ini dalam satu rumpun yang tadi kita petik mendapatkan setengah hember segini ya ini sekitar kurang lebih 2 kg ya ini satu rumpun dengan ukuran pohon sekitar 30 batang ini mendapatkan kuah sekitar kurang lebih 2 kg karena kita enggak membawa timbangan ini diperkirakan 2 kg di setengah hember ukuran segini ya oke kita lanjut petik lagi oke kita lanjut pemetikan pemanenan rumpun yang kedua ini kayaknya lebih dari 2 kg ya ini bisa hampir 1 ember penuh karena buahnya sangat padat seperti ini ya besar-besar sekali buahnya ini pemirsa untuk 2 rumpun tadi sudah mendapatkan 1 ember penuh ya karena buahnya sangat lebat sekali ini 2 ember sekitar ada 5 kg kurang lebihnya ya keadaan masih seperti ini jadi sangat luar biasa ini kapolaga hibridanya panen di luar musim buahnya sudah sangat bagus sekali buahnya sangat lebat dengan perawatan perawatan yang lebih ini di luar musim ya di bulan Juni ini panen kapolaganya sudah seperti di musim panen raya kapolaga tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini satu rumpun, kalau full bisa 3 kg ya. Ini keunggulan dari kapolaga hibrida. Buahnya super besar. Ini keunggulan kapolaga hibrida. Buahnya luar biasa. Panen di luar musim, karena masih bulan Juni, dan musim panen lebih dari ini ya, di sekitaran bulan 8 dan bulan 9. Jadi ini karena perawatannya sangat fokus, dan juga cuacanya mendukung, buahnya bisa sempurna seperti ini. Karena kadang kalau curah hujannya berlebihan, tidak menjadi buah semua, terkadang hanya beberapa butir saja. Tetapi di sini hampir semuanya, ini buahnya padat dan besar-besar seperti ini. Ini keistimewaan kapolaga hibrida. Satu rumpunnya bisa 1 kg lebih, dan hampir merata untuk rumpun yang sedang sekitar batang pohon sekitar 30 ya. Oke ini kapolaga hibrida ya, hampir semua kapolaga hibrida. Untuk panen agar mendapatkan buah yang berbobot, dan juga buah besar-besar seperti ini, kita lakukan pemanenan sekitar kurang lebihnya 3 bulan sekali ya. Ini supaya buah kapolaganya besar-besar seperti ini. Dan jangan dipanen muda supaya nanti ketika dikeringkan masih memiliki bobot yang berat. Oke mungkin cukup sekian dulu ya pemanenan kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah inspirasi. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!